Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu tutorial ataupun tata cara cara penggunaan sabdo dadi ataupun keilmuan sabdo dadi yang kita gunakan untuk membuat salah satu media media yang akan saya coba praktekan adalah cara membuat minyak pembuka mata batin ataupun minyak pengasihan yang kita gunakan menggunakan ajian ataupun doa sabdo dadi ya jadi disini langsung praktek jadi nanti buat pemirsa yang mungkin sudah menebus amalan sabdo dadi nanti untuk tata cara praktek ataupun pembuatan produk nanti bisa ikuti ya yang seperti saya praktekan nanti di video ini ilmu sabdo dadi jika kita sudah tebus dengan berpuasa ataupun sudah kita tebus dengan wirid selama 21 hari yang seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya itu nanti bisa kita gunakan untuk segala bidang hajat ya sesuai dengan namanya sabdo dadi jadi sabdo dadi ini serba bisa ya ilmu yang insyaallah multifungsi bisa kita gunakan untuk pengobatan bisa kita gunakan untuk sebuah ketik dayaan ya bahkan masih banyak lagi yang lainnya tergantung dari keniatan hajat kita ya ilmu sabdo dadi ini mutlak ya insyaallah jika kita amalkan ataupun jika kita dawamkan insyaallah akan bermanfaat untuk diri kita jadi ilmu sabdo dadi ini mempunyai kewibawaan ataupun mempunyai 10 khodam harimau jadi ketika kita sudah selaraskan dengan tubuh kita ini insyaallah diri kita ini akan berwibawa akan disegani sama rekan ataupun kerabat bahkan jika kita istiqomahkan ilmu sabdo dadi ini bisa kita gunakan untuk menolong ya pengobatan membuka mata batin ya untuk pengobatan jarak jauh nanti akan saya jabarkan lewat video ini untuk tata cara tata caranya tetapi saya tidak bisa membahas sekaligus ya pemirsa karena banyak sekali manfaatnya dari keilmuan sabdo dadi ini bahkan ilmu sabdo dadi ini bisa panjenengan kolaborasikan dengan salah satu doa milik panjenengan sendiri ya jadi bisa dikolaborasikan ataupun bisa digabungkan dengan doa panjenengan ya entah itu untuk suatu hajat apapun itu jadi disini saya sudah ada media praktek yaitu menggunakan minyak ya jadi tata cara membuat minyak ya entah itu minyak pelet minyak untuk sarana pembuka mata batin yang kita menggunakan doa sabdo dadi ini nanti panjenengan bisa contoh ya tata cara ataupun cara praktek yang saya kasih di video ini tapi ingat video ini mutlak tidak bisa dirubah ya tata cara praktek yang saya praktekkan di dalam video ini ini mutlak tidak boleh dirubah karena tata cara ini langsung saya ambil dari ijazah ya jadi mutlak ya tidak bisa dirubah nanti untuk tata cara prakteknya panjenengan bisa nanti lihat dan pahami bagaimana tata cara menyalurkan energi dari keilmuan sabdo dadi ini yang kita salurkan melalui minyak ya tata cara ini menyalurkan energi dari sabdo dadi menggunakan minyak ini sama ketika kita menggunakan foto ya jadi untuk keilmuan sabdo dadi ini yang mutlak tidak bisa dirubah ataupun ilmu ini tidak ada penawar ya tidak ada penawarnya pemirsa jadi saya mohon jangan disalahgunakan ya tetapi saya perjelaskan kembali ilmu ini cocok cocokan jika panjenengan berjodoh dengan ilmu ini insyaallah akan ada reaksi tetapi jika panjenengan tidak berjodoh dengan keilmuan yang saya jabarkan ataupun yang saya bagikan disini itu salah satu tanda bahwa panjenengan belum jodoh dengan ilmu ini jadi harap panjenengan pahami ya untuk tata cara menyalurkan energi seumpamanya minyak ataupun parfum ini akan diisi energi pengasihan ataupun energi pemikat ya ataupun minyak pemikat disini saya kasih contoh pertama-tama tutup dulu apa buka dulu tutup botolnya sampai tutup botol yang kecil di dalam ini kita buka tetapi sebelum kita membuka usahakan panjenengan mendirikan sholat sunah hajat dua rokaat ya menjalankan sholat sunah hajat dua rokaat tengah malam nah sehabis itu nanti panjenengan bertawasul terlebih dahulu bertawasul ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita nah sehabis kita bertawasul untuk bertawasulnya sebisa panjenengan tetapi kalau saya disini bertawasulnya itu seperti ini bismillah ur-rahman ur-rahim ilah adurati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah seperti itu juga bisa seandainya seperti ini ilah adurati khususun nabi muhammad sallallahu al-fatihah seperti itu juga bisa ya itu untuk tata syarat tawasulnya seperti itu nah setelah kita bertawasul lalu tutup botol ini kita buka lalu niat kita pegang minyaknya seperti ini lalu kita niat terlebih dahulu ya niat niatnya seperti ini ya Allah ya Allah saya minta wasilah dan karomahnya dari ayatan yang akan saya baca ini agar supaya minyak ini mempunyai daya wasilah ataupun daya karomah sebagai minyak pemikat ya setelah diniatkan seperti itu lalu telapak tangan kanan ya telapak tangan kanan kita kita taruh di atas bibir botol ini nah seperti ini ya telapak tangan kita taruh di atas bibir botol ya tetapi jangan sampai menempel ya kira-kira seperti inilah ya jangan sampai menempel lalu kita membaca doanya membaca mantra Bismillah Rahman Rahim Brojolamat Brojosa Keti Wujud Mujud Saujargu nah doa ini kita baca sebanyak tiga kali tanpa nafas ya jadi setelah dibaca tiga kali tahan nafas nafas tetap ditahan usahakan telapak tangan kanan kita ini kejang ya tetapi ingat yang kejang ini hanya telapak tangan saja ya organ tubuh lainnya tetap rileks yang kejang hanya telapak tangan kanan saja sama tangan kiri ya tahan sampai sekuat panjendengan ya setelah membaca doanya tiga kali menahan nafas ya nafas tetapi tahan tetapi tangan kita kejangkan yang kejang hanya tangan kanan dan tangan kiri saja organ tubuh lainnya tetap rileks ya tahan sekuat mungkin ya jika sudah tidak kuat lalu hentikan hentikan lalu ulangin kembali dengan posisi telapak tangan di atas bibir botol seperti ini ya lalu baca lagi doanya bismillah bismillah rachman rachim brojolamat brojol saketi wujud wujud saujarku tiga kali dengan menahan dengan menahan nafas kembali ya posisikan nafas tetap ditahan tangan tegang ya yang tegang hanya tangan kiri dan tangan kanan saja ya tahan sekuat mungkin selama mungkin jika sekiranya sudah tidak kuat lalu kita hentikan tata cara ini diulangin sebanyak tujuh kali ya dan dikerjakan selama tiga malam untuk hasil maksimal tujuh malam ya insyaallah akan ada energi disitu jadi untuk meyakinkan itu biasanya tujuh malam energi yang tersimpan di dalam botol ini baik daya pemikat ataupun pengasihan ataupun sarana untuk membuka mata batin insyaallah bisa penjaringan rasakan ya bahkan ini yang saya dimaukan disini hanya untuk membuat produk minyak nanti untuk produk berikutnya saya akan kasih ulasan kembali di video ini itu saja mungkin pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa berguna dan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya ngokon channel pamit mundur wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati